Celebrity on vacation! Sore hari gini, enaknya kita memandangi pantai nguluran di atas teras kaca yang estetik nih. Wah, pemandangan dari atas ini bagus banget ya happy people. Happy people! Sekarang nih kita lagi ada di teras kaca ya, di pantai nguluran. Jadi belakang kita ini di pantai nguluran. Jadi ini kita jadiin salah satu tempat destinasi kita buat jalan-jalan karena tempatnya tuh keren banget ya. View-nya keren banget, terus liat deh di bawah kita nih. Tuh, kaca. Kaca, jadi tuh pas kita jalan agak ke depan, karang-karang di bawahnya tuh kelihatan ya. Kelihatan banget, lagi sini aja kelihatan tuh. Kayak agak-agak serem-serem ngilu gimana gitu. Tapi ya keren banget sih. Keren banget, Mek. Jadi kayak ngerasa melayang aja. Iya. Tapi Mel ya kalau misalnya jalan-jalan kayak gini tuh kayaknya kurang enak kalau misalnya kita gak foto-foto gitu. Gak foto? Iya dong. Gila harus foto-foto ya. Gak foto-foto. Iya dong. Yoi. Ditambah cahaya matahari yang menunggu kita buat foto-foto nih. Ayo Mel. Kita foto-foto yuk. Jangan lewatin momen indah ini tanpa foto-foto. For your information, teras kaca ini memiliki luas 4x5 meter dan memiliki tebal kaca 12mm, happy people. Di bawah teras kaca ini, kita bisa melihat langsung tebi setinggi 35 meter yang bikin deg-degan. Teras kaca ini menampung maksimal 4 orang. Gak usah khawatir kalau kamu main ke teras kaca ini, happy people. Kaca ini sudah memenuhi standar keamanan. Jadi dijamin aman deh buat pengunjung di sini. Nah, happy people. Di teras kaca ini, selain ada tempat yang kayak kaca gini ya, buat kita foto-foto juga. Di sebelah tuh ada ayunan. Swing Jogja namanya. Swing Jogja ya. Yang langsung view-nya ke laut. Pernah gak? Belum sih. Aku juga belum pernah, kayaknya gak tahu deh rasanya gimana. Soalnya di airnya ke arah laut gitu, di ujung-ujung tebing gitu ya. Langsung aja yuk, kita cobain yuk. Cobain. Yuk, ayo let's go happy people. Ayo happy people. Main di Swing Jogja ini ada dua pilihan happy people. Bisa menghadap ke laut atau menghadap ke daeratan. Tapi aku mau coba yang menghadap ke laut nih. Nah happy people, ini sekarang Meli mau cobain si Swing Jogjanya nih. Kita lihat ya. Wah, ngelayu ketakutan happy people. Tapi keliatannya seru banget ya. Ayo Mel, makin kenceng ayunannya. Serem banget ya. Serem banget, happy people. Lihat ke bawah kayaknya tinggi banget. Tapi seru dan kalian harus coba deh kalau ke sini. Mel, sikem gak? Serem, serem tapi keren. Gimana Mel? Serem. Serem banget ya. Aku takut tapi keren banget view-nya. Sikem aku mau nyobain. Tapi aman kok, aman. Tapi tadi kan kamu mau adep sana. Aku mau nyobain yang adep sini. Katanya lebih serem lagi. Oh, yang ke sini lebih serem lagi? Katanya. Yaudah, kamu cobain ya. Wah, giliran aku nih happy people. Aku mau coba hadap ke daratan yang katanya lebih serem. Aku gak mau lah kalau sama Melayu. Emang kamu doang Mel yang berani? Tidak, jangan kacau, kacau. Tinggi juga ya. Ya, sama Kak Dinda katanya sih tadi mau naik. Katanya tuh numpung lagi di sini. Pengen banget cobain. Iya gak? Cuk. Happy people. Nih happy crew udah mau naik nih sebentar lagi nih. Kak Dinda gimana rasanya? Happy banget kah? Iya, happy banget. Bukannya bujut. Tunggu, takut, takut, takut. Udah, udah, udah. Udah, udah, udah. Udah, udah, udah. Happy crew ketakutan banget happy people. Kasian juga ya. Udah, udah, udah. Gimana? Aku lemes banget. Gimana rasanya? Lemes banget, sumpah. Kerasa. Keraikan yang paling kenceng nih happy people. Seru tapi ya. seru, seru pemandangannya bagus tapi emang ngilu ya, aku juga ngilu banget semua yaudah happy people habis ini kita kan udah nyobain juga ya habis ini kita pengen jalan-jalan lagi keliling-keliling Jogja jangan kemana-mana, tetap ikutin kita terus hanya di Salam Gini on Berkasihan habis beraktifitas seharian kita mau makan malam di sate-klatak Pak Pong nih sate yang katanya unik banget seperti apa ya happy people sekarang kita udah ada di sate-klatak Pak Pong nah, liat nih ini namanya yang ini sate-klatak biasanya kan kalau sate itu pake lidi ini malah pake apa tuh, besi ya besi, liat tuh kenapa namanya klatak, katanya kalau dimasak bunyi klatak, 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 katanya gitu yang ini namanya tengkleng tengkleng ini kayaknya enak nih yang ini aku pengen cobain yang ini sih coba ini ya, langsung yuk yuk kita cobain ya, happy people mantap sate-klatak 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 adalah sate daging kambing yang ditusuk bukan dengan tusukan bambu atau kayu seperti sate kebanyakan happy people tapi ditusuk dengan juruji sepeda ukuran sate-klatak juga jauh lebih besar dari sate biasanya happy people dengan menggunakan juruji sepeda daging yang dibakar akan matang merata sampai ke dalam tengklengnya aduh ini dagingnya langsung lepas dari tulangnya happy people ampuknya sempurna banget bener nil, enak banget ya nagih banget deh happy people bikin lapek terus nah happy people kalau kalian ke Jogja kalian harus mampir ke sini ini enak banget aku sih suka asya aku sih suka ya kalian harus cobain soalnya juga ini kas Jogja ya kas Jogja terus minumnya pakai teh poci gulanya tuh gula batu enak banget tehnya juga wangi nah happy people kita ini udah kenyang udah selesai makan dan udah malem tapi kita besok pasti keliling-keliling lagi kan iya dong, keliling-keliling Jogja lagi kita besok makanya jangan kemana-mana tetap ikutin kita terus hanya di Celebrity on Vacation Celebrity on Vacation terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!